Kepurung kuliner tradisional khas Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kepurung terbuat dari sari atau tepung sagu dan di dalamnya terdapat aneka sayur yang menyehatkan. Sagu yang didatangkan langsung dari Palopo ini setelah dimasak lalu dibentuk bulat dan sayurannya direbus. Ada juga patikala yang menambah rasa asam kuahnya dan membedakan Kepurung milik Hakja Juniati di Kedai Reskimati Rotasi dengan Kepurung yang dijual di Parepare. Jadi begini, kenapa saya memilih Kepurung sebagai mengutama? Karena saya lihat itu menu yang familiar untuk orang Parepare. Saya lihat banyak yang menyukai terus kemudian harganya juga terjangkau, murah meriah. Dan utama lagi itu bergisi, karena semua di situ ada sayuran, ada ikan kering, ada perkedelnya. Khusus untuk saya di Pofi Rizki, spesial itu ada perkedel. Kalau mungkin di tempat lain tidak disiapkan perkedel, kalau saya ada yang disiapkan perkedel kapurungnya. Jadi Kepurung itu ada semacam buah yang namanya patikala, itu yang menjadi ciri bau khasnya Kepurung. Dan itu kami datangkan dari Parepare, itu tiba-tiba di sini, di Parepare kami datangkan. Begitu juga sanggupnya kami minta dari Palupo yang lain-lain. Memang rasanya lain dengan yang ada di Parepare, kita memang langsung beli di Palupo, di Patikala. Ya insya Allah mudah-mudahan saya berharap dengan adanya kapurung ini, ya di tempat ini, di Pofi Rizki bisa dirangai lah di Kepurung. Orang siapapun kalangan saya putus, kapurung. Sebagai pelengkap kapurung, ikan teri dan ikan cakalan dijadikannya sebagai pelengkap. Untuk menambah selera makan, selain lauk, sambal, cobe-cobe dan mangga yang dicampur dengan cabai adalah pilihannya. Yang terpenting, makan kapurung tanpa rasa pedas, rasanya kurang mantap. Saya kebetulan memang membiakan makanan-makanan seperti ini. Kemudian saya anggap itu bahwa kapurung ini kan bahannya dari yang bisa menggantikan makanan seperti beras ya, ini kan yang beras. Sehingga kalau kita makan itu kan bisa juga menunjangkan dan memang memikmat rasanya kalau kita mencari kapurung ini. Artinya memang satu makanan khas yang makanan khas Sulawesi yang saya anggap itu memang banyak diminati orang ya, termasuk saya. Karena saya dari kecil kebetulan keluarga saya juga banyak orang panopo, jadi dari kecil saya suka makan ke Purung. Nah, tunggu apa lagi? Selain kuliner tradisional, juga kuliner yang menyehatkan bukan? Telahkan mencoba. Anastasia Paret TV mengabarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.